Intro Di sini ingin menyapa yang di sana Jika baik Malaya Walaupun capek tolong dijawab salamnya Jakarta Kejayaan Buda Apa yang kejayaan Buda? Ke Surabaya Ke Surabaya Jakarta Ke Surabaya Semoga yang hadir semua Bahagia Baksalam perangkat ke Monas Yang jawab salam semoga hutannya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'alanallahu wa'iyyakum minal a'idin Wal fa'izin Mahalul khada'wan nisya Manusia tempatnya salah dan dosa Yang gitu ya Tidak peduli yang sempuh Ataupun yang muda Yang cantik Ataupun yang celek Yang kaya Ataupun yang Miskin Semua manusia Itu tempatnya Salah dan dosa Al-insanu ma'allul khada'wan nisya Kalau kata Pak Haji diartikan Tak seorang pun Dalam dunia Yang tak pernah Berdosa Ida ja'al muslimani Bayalta qiyani Bayalta subahani Gupiralah huma Kabela ayyata Barra'u Datang dua orang muslim Saling bertantap muka Saling bersalaman Maka gugurlah dosa Kedua orang tersebut Sebelum tangan ini Berpisah Subahani Hebatnya kita Cukup dengan salaman Saya tanya Salaman itu sesuatu yang mudah Kenapa sulit? Sesuatu yang mudah Kenapa sulit? Mudah Kalau tidak ada masalah Betul? Tidak menjamin Seorang yang alim Ahli ibadah Tidak punya dosa Tidak menjamin Barangkali Yang saya Oke Hubungan Kepada Allah Hubungan vertikanya Dia oke Tapi hubungan sosialnya Hubungan secara horisontal Dia belum oke Karena ada suatu hikaya Ada seorang ulama yang Sholeh Dia ahli ibadah Tapi dia masih mendapatkan Sisa dari Allah Dikarenakan apa? Karena hubungan horisontalnya Hubungan sosial Dengan saudaranya Dia kurang baik Pernah Tidak saling menyapa Pernah Tidak menegur Sama saudaranya Yang akhirnya Menjadikan ulama Sholeh ini Disisah oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah udhupin lamin Karena zaman akhir Mohon maaf Banyak saudara Menjadi orang lain Banyak orang lain Menjadi saudara Betul? Yang biasa kita katakan Dengan Besti Bersebelahan Bertetanggaan Dengan saudara Tapi tidak cocok Sama hati Tidak besti Punya barang Punya makanan Banyak di rumah Pembatunya bilang Bu Pak dengak dikasih Bu kuahnya masih banyak Tidak usah Tidak usah Ini masih banyak Tidak usah Pak dengak pernah Baik sama saya Pak dengak pernah Baik sama saya Biar tidak usah Dari pada Dikasihkan pak dengak Biar Buat man Tapi kalau orang lain Sudah jodoh Sama hati Yang dikatakan Besti Walaupun bikin makan Ngatakan makanan bakso Hanya satu panci kecil Besti Nggak di telepon Assalamualaikum Besti Waalaikumsalam guys Aku ngapain Aku bikin bakso Aku bikin apa Aku badanku meriang Aku gak masak Mau gak kirimin bakso Mau dong Mau dong Seorang yang tadi bingung Cari plastik Untuk bungkus bakso Dika Kita mau dikasihkan Suami belum makan Anak juga belum makan Tapi ush bingung Oke Tidak ada yang ngangkat Tak gojekin Akhirnya dia tidak mempunyai pahala Tidak mempunyai bekal Untuk masuk syurga Akhirnya dileparkanlah dia Kedalam neraka Nah Uzubillah Amin Karena apa? Karena tidak mau meminta Maaf Misalkan ada-ada seperti ini Loh ush Nah saya itu sudah Merendahkan diri Artinya saya sudah ngalah Untuk mau meminta maaf Tapi dia gak mau memaafkan saya Saya datang ke rumahnya Bawa kue Gak dibukain Ada apa betul? Ada ya? Tapi kita udah disini Insyaallah Amin Allah Insyaallah yang ada Sangat jauh Gitu ya Disini gak ada Saya itu sudah Ngalah untuk Datang di luar Meminta maaf Tapi dia gak mau Terus gimana dong? Kalau sudah seperti itu Saya masalahkan urusan saya Kepada Allah Yang penting saya sudah ikhtiar Saya sudah berusaha Untuk meminta maaf Supaya saya jangan sampai Menjadi umat baginda Nabi yang Ban Nah Wabibillah Amin Oleh karena itu dalam Mumin Idul Fitri Doa kita Mudah-mudahan Allah Menjadikan kita Menjadi manusia yang Kembali fitrah Habibillah Sudah dihapus Dosa kita Insyaallah dengan kuasa Dengan sholat tarawih Dengan zakat dan sodako kita Dosa-dosa kita Dihampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bertemu dengan bulan Syawal Mumin Idul Fitri Tinggal hubungan sosial kita Habibillah Masnya Habibillah Masnya Kita selesaikan pada Mumin Bulan Syawal Untuk ajarah halal Di halal Kita saling Memaah Nah ini nanti Diaplikasikan Mungkin ketika Di akhir acara Nanti Setelah Salam-salaman Satu persatu Jangan sampai Ada yang terlewat Supaya pak Halal ini Benar-benar bisa Saling memahamkan Dan memperkeratali Bersaudaraan Amin Allahumma A'idin wal fa'izin Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita Manusia yang Manusia yang beruntung Fa'izin Fa'izin itu artinya Manusia yang beruntung Dalam al-mur'at disebutkan Karakter orang-orang yang beruntung At-Talbah Ayat 20 A'udhu billahi binasyaitan Ar-rajim Al-ladhina amanu Wa hajaru Wa jahadu Bisa bilillahi Bi ahwalihim Wa ahmusihim Dhalika A'udhu Darjatan Intallah Wa Ula'ikahum Al-fa'izin 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 Atau Ayat 20 Dijelaskan Al-ladhina amanu Sebelum diakhir Nanti Mereka-mereka Itulah Orang-orang yang beruntung Di atasnya Disebutkan Ada tiga kategori Manusia yang beruntung Al-ladhina amanu Yaitu Orang-orang Yang bisa Menjaga Keimanannya Iman Punya ciri-ciri Alamatul iman Ayubah dirufi Ta'adillah Gerjek Kalau urusan Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pancangan bergabung Bersosialisasi Atau katakan Kerja Di Dimpaudi Kota Surabaya Itu juga perintah Allah Perintah Baginda Nabi Baginda Nabi Memerintahkan kita Walaupun kita Umat Israel Tetap harus Wajib bekerja Wa'amalli Dunyaka Ka'anaka Ta'ishu Abadah Beramallah untuk duniamu Berikanlah kemanfaatan Untuk duniamu Seakan-akan kau hidup Selamanya Sampai yang sebuah-sebuah ini Tadi Oh saya itu Kelahiran Pada Masa Jepang Berarti kan Musuh poge Tapi subhanallah Semangatnya luar biasa Tapi jangan lupa Wa'amalli Akhiratiga Ga'anaka Tamutul Dunia kita dapat Tapi beramallah Untuk akhiratmu Seakan-akan Esok hari Kau tiada Itu adalah Anjuran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Masalah gerjak Untuk urusan ibadah Tanjalan adalah Bergabung di Hikmaldi Guru-guru hebat Kalau dalam kisah Kalau tadi Kak Agus Menyatakan Guru-kau ini adalah Guru yang tidak tanpa Artinya Beliau-beliau ini Sebagai Memberikan ilmu fondasi Seperti itu Kalau dalam kisah Kalau dalam kisah Dikatakan Al-umum Ad-rasatul Ula Dikatakan Seorang wanita Seorang ibu Itu adalah pendidik pertama Bagi anak-anaknya Pendidik pertama Bagi putra-putrinya Memang betul Suatu bangunan Tidak akan kuat Kalau fondasinya Tidak kuat Insya Allah Panjenenang Sebagai guru Paul Sebagai guru Anak usia dini Yang menjadi fondasi Apa yang Panjenenang Menajarkan Insya Allah Menjadi jariah Panjenenang Apalagi Kalau anak-anak Yang Panjenenang Menajari Menjadi manusia-manusia Yang sukses Manusia-manusia Yang bisa bermanfaat Untuk dunia Dan akhiratnya Dan agamanya Panjenenang akan terus Walaupun kita kembali Kepada Allah Kita akan mendapatkan Aliran pahala Dari anak-anak Didi kita Amin Allahumma Selain menjaga keimanan Orang yang beruntuk Wahaijaru Orang yang mau hijrah Hijrah untuk apa? Biar malas Saya ingin Seragam Biar keset Saya ingin Tahu kesetku? Keset 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 itu males Saya ingin Rajin Biar benci Sa'iki Besti Besti Subhanallah Wassalamuala Sayyidina Muhammad Jadi hijrah Hijrah itu pindah Dari suatu yang jelek Menuju yang bagus Mungkin kalau belum Belum berapa aktif Untuk impau diota Surabaya Untuk memajukan Generasi-generasi Indonesia yang hebat Sekarang berubah Mungkin Aku akan ikut Andir Aku akan ikut Belajar bersama Ibu-ibu Pembina ini Bernama pembina-pembina Kita lihatkan Beliau-beliau selalu Sehat panjang umur Untuk bisa menyambingi Panjang dengan semua Amin Yang terakhir Karakter manusia Beruntuk Fakizin Menurut Atau Badua bulu Adalah Wajah Yaitu manusia-manusia Yang mau berjihad Mau berjuang Panjang yang disini Saya yakin Butuh perjuangan Betul Apalagi seorang wanita Seorang wanita Itu adalah Sebagai Penggerak yang ada Di rumah tangga Panjang dengan Dia bertanggung jawab Di rumah Juga ada kegiatan Di luar Itu adalah sesuatu Yang luar biasa Di rumah Alhamdulillah Bertanggung jawab Di rumah Panjang dengan Sukses Di rumah tangganya Tapi di luar Panjang dengan juga sukses Dengan ikut kegiatan Seperti ini Mudah-mudahan Perjuangan Panjang dengan Diringi-iringi Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Dengan halal Bihalal Bisa saling Memaafkan Dengan halal Bihalal Mempererat Persaudaraan Dengan halal Bihalal Menciptakan Keharmonisan Dengan halal Bihalal Mendapatkan Kebahagiaan Salli Wasallim Da Iman Al-Ahmada Salli Wasallim Da Iman Al-Ahmada Wal-Ali 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 Wal-Ashad Bihalal Semoga Semoga kita semua Panjang Bihalal Bihalal Salli 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 Wasallim Da Iman Al-Ahmada Salli Salli Wasallim Da Iman Al-Ahmada Wal-Ali Wal-Ali Wal-Ashad Bi-Iman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam